Ini dia kanalnya Utreh yang kita rindukan Ini nih opah-opahnya Asya dari Amerika ya ampun Guguk ya Nih Asya Ini ada mamanya dong yang ngisiin air Hai bun welcome back Oke guys ini sekarang hari Rabu tanggal 22 Juni jam 10 kurang 15 15 menit lagi aku mau berangkat kita harus pergi ke kota Utreh Karena masih ada urusan-urusan guys ini udah sebulan lebih ya Udah sebulan setengah sebulan setengah sebulan Asya Dia suka banget pisang dong Yaudah makan Ya udah Yaudah makan ya Oke Ini udah sebulan setengah aku pindah dari kota Utreh Tapi masih banyak banget beberapa urusan yang ikut disana Dan jaraknya tuh lumayan jauh bun 60 atau 70 kilo gitu dari rumah aku yang sekarang Cuman sekarang aku harus bikin janjinya tuh sama suami Suami aku harus ikut kayak ada urusan administrasi gitu Tapi nanti abis ada janji tuh sama petugas disana Hai om tante Asya liat dong pake bajunya aja gak apa-apa ya Ini bukan daster ini mah Iya gak apa-apa Gak apa-apa lah pakein daster aja bun aku juga tuh Abis itu suami aku harus pergi ke kantornya Di kota lain lagi di deket Ainhoven Di ujungnya Belanda gak ujung sih Ya pokoknya agak lebih jauh lah daripada Utreh Terus aku pulang sama Asya naik kereta Lisha ya Iya enggak? Iya Iya kan Iya kan Iya kan Bener ini aku pengen belanja lagi guys Untuk JustiPan Karena kemarin aku udah belanja Tapi aku tuh kemarin dua hari gak bikin vlog Karena aku sempet sakit hari minggu Muntah-muntah sama diari Kayaknya aku ada keracunan makanan Tapi gak tau apa Jadi aku stop gitu Dan sekarang alhamdulillah enerjiku udah mulai membaik Di hari ketiga udah mulai Lebih makan lebih enak lagi gitu Mulut udah gak pahit lagi Cuma kemarin masih pahit ya Syah Aku sekarang lagi siap-siapin dulu ya Iya Gisiap-siapin dulu bekal yang harus kita bawa Guys ini berat banget loh ini Gila Aku aja gak nyangka kemarin aku bisa bawa seberat ini dengan sepeda bun Kuat banget ya aku ya kemarin ya Padahal masih lemes Nah ini bekal aku ke Utreh Buat Hasya juga Sekarang kita tunggu Papa Hasya Karena kita lagi musim panas Jadi aku Yeee pake sendal Seneng banget pake sendal bun Biasanya pake sepatu kita Ngantuk banget ketiduran barusan Kasih juga tidur Kayaknya tuh harusnya diboboh Saya bobo ya Gak ada suaranya Tegitu dia Sampai puter ya Tenggu Asya Kita nunggu sini dulu untuk janjinya ya Yeee Mana Papa Papa lagi parkir ya Bye Papa Yuk Yuk Ini dia kanalnya Utreh yang kita rindukan Kita mau kemana nih Syah Kayaknya aku lapar guys Ini udah mau jam setengah 12 ya Laper Cari makan dulu lah Baru pulang ke Azutemir lagi ya Lumayan jauh selalu perjalanan Oh itu kafe nya udah ganti Udah bukan debiren lagi Nenek Kupat Aku Hmm ini ada opa oma online dari amerika loh dari colorado gak sekali ketemu ya Belandanya bener-bener kecil ini Belanda kecil banget kita lagi sarapan dulu di sini lunch ini opa omanya Asya dari Amerika ya ampun beneran kita jodoh loh ketemu Iya soalnya mau cari-cari tadi ini kita langsung langsung so kaget si incesnya muka ini jadi so pedih aja gitu tadi Bisa ya? Bisa sehat ya? Sama opa Hai opa Ada opa Roy Hai opa Ini opanya mau pindah loh Ke Belanda ya Deket Asia aja deh Deket aja Lalu Dijitimu lebih enak deh Lebih sepi Terus aku space nya lebih dapet Apalagi udah ada bestie kan Si Tiffany lebih deket Bener enak banget Semuanya udah tau loh cerita hidupku Bestie nya Itu lagi keren mobilnya tuh Tapi disini mobil Suami kalo kita terdaftar Partner yang terdaftar Resmi bisa dipake sama istri Kalo engga ga boleh kan Karena kan di insurance nanti ga kabar Kalo di Amerika itu Insurance nya kan Bisa masukin kita Kita bisa masukin nama anak kita Dari insurance itu Namanya bisa terjantung Misalnya jantung 3 orang Tiga-tiga bisa pake sama bukit Kalo ini kayaknya pake di partner doang deh Kalo disini memang peraturannya gitu Soalnya mobil kantor Tiga-tiga ya Iya kita sekarang on the way ke Zutemir lagi Eh bah 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 Asya bah bah Tidak boleh Tuh keretanya dateng 6 menit lagi ya guys Ini aja udah jam setengah 2 Kalo kita keluar kota tuh di Belanda udah ngabisin waktu banget bun Apalagi pake transportasi umum gini Ya ap mana ap Oh Oh Jalanan 1 jam Nih asyam sebagian Namanya siapa namanya api 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 itu artinya monyet ya guys Tadi aku mau duduk disana Tapi ga bisa ga jadi Karena disitu ada bacaan gini Artinya ga boleh ngomong Yang di gedup itu buat orang-orang yang lagi kerja Atau lagi baca buku lagi dengerin musik gitu Ngomong kan Asya berisik Jadi aku duduk disini aja ya Asya Ganti kereta, satu lagi turun ya Terus naik bis Iya Aku lagi mampir 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 Belanjain bareng Jastipan Ya Allah Asya rempung banget guys Ayo bayar Ayo Ini ada kurir Jastipnya ya Ayo Kom Kurir Jastip Iya Guguk ya Guguk ya Nih Asya Oke bun Akhirnya kita udah di rumah Dan kita kedatangan tamu guys Ya Nih si Nelly sama mamanya ikut dong Kesini tuh main air sama Asya Seru kan Yeay Seru banget ya Asya tuh langsung padahal dia belum tidur siang loh Tapi dia nggak peduli karena ada temennya Seru katanya tuh Yeay Hehehe Enak ya Tuh Hmm Ya Syah seru ya Syah Iya Iya orang seru lah Iya Enak kalau airnya banyak ya Nah ini anak-anak kita pakein pampers ya guys Pampers untuk berenang Jadi nanti kalau mereka pipis Airnya nggak kotor gitu Jadi airnya masih tetep bisa di keep buat berapa hari Sudah ini Nah Kenapa Nelly's lihat tuh Lihat tuh sama Asya tuh main tuh Seru ya Ada mamanya dong yang ngisiin air Hehehe Malu mamanya Oh Seru ya Syah Si Nelly suka pake ini nggak perosotan loh Nggak berani Nggak berani Oke Bon akhirnya kita sampai rumah Tadi tuh kita berangkat jam 10 ya Sekarang udah jam setengah 5 guys Jadi bener-bener seharian buat ke Utre doang Nah tadi tuh aku sebenernya ngapain sih Tadi aku ngurusin perpindahan data Rumah sakit Karena memang sama ini Sama data pindah apotek Jadi di Belanda itu Kalau kita ke dokter Dokternya tuh nggak langsung kayak kita nebus obat disitu Tapi ke apotek yang di deket rumah tempat kita terdaftar Kalau tempat praktek dokternya disitu ada apotek Yaudah kita sekalian disitu Tapi kalau tempat dokternya Misalnya rumah sakit Gitu ya di rumah sakit Terus apoteknya Beda gitu Yaudah kita ngambilnya diri rumah kita Gitu guys Kayaknya gitu Soalnya ada beberapa rumah sakit atau klinik Yang nggak gabung gitu loh apoteknya Terus tadi aku beli Ini coklat-coklatan justipan Terus seperti biasa vitamin untuk pada promi lagi Terus tadi ke dokternya aku ditanya Kapan mau Apakah mau program Ambil lagi Aku bilang aku lagi sibuk Buat Persiapan Ngambil si mobil Karena disini tuh kayak Tax time Tax energy Tax money banget Untuk punya si mobil Terus katanya Yaudah lah Coba mungkin Tahun depan kali ya Aku bilang gitu kan Yaudah nanti kasih tau aja Karena memang Kan waktu itu Kelahiran Hasha kan juga nggak Dibilang nggak yang mudah gitu ya Hasha sempet nyangkut Sempat lima hari Di Nisiu gitu Di ICU buat baby Dan aku pas Kalo aku ke dokter Aku cerita tentang itu Aku tuh pasti nangis gitu Aku selalu inget Gimana waktu itu proses melahirkan Hasha Dibilang yaudah lah Kalo gitu nanti Kamu kita pindahin aja Semua datanya Ke rumah sakit terdekat Sebenernya Kalo untuk orang-orang yang sehat-sehat aja Itu nggak perlu Langsung ada datanya Di rumah sakit guys Karena Di GP pun Atau di dokter umum Di family dokter kita Itu udah cukup gitu Tapi kalo untuk orang-orang yang Pernah kena penyakit apa Atau pernah di terapi Apa segala macem Nah itu Diatanya dipindahkan Ke GP dan juga Ke rumah sakit Yang mereka Yang menangani lah gitu Istilahnya Aku susah bun Soalnya itu pake bahasa Belanda Ya bun ya Nah tadi aku juga nggak nyangka Aku ketemu sama Om Roy dan istrinya Karena mereka katanya Udah DM aku di Instagram Tapi aku nggak bales-bales Karena memang nggak bisa Aku bales satu-satu Dan pasti ketumpuk Aku nggak tau orang yang DM aku Siapa Kalo kebetulan aku lagi buka Pas itu ya udah ketemu Terus aku ketemu juga Sama si Nicole Tadi dia sebenernya udah Telepon aku Tapi nggak keangkat Karena pas dia telepon Aku lagi ke dokter Terus aku Handphone ku juga Agak lobet tuh Langsung aku charge Aku nggak telepon balik Eh pas aku ke city center Zutemir Malah aku papasan sama dia Jadi yaudahlah Anaknya main sekalian Kayak gitu Sama Hase Karena anaknya seumuran Sama Hase cuma beda satu bulan Hase lahir November Anaknya lahir Oktober gitu So far Pindahan ini udah sebulan setengah Masih banyak urusannya Perpindahan-perpindahan data Kayak gini Karena pas pertama Kita pindah rumah itu Di Belanda Kita harus Terus daftar ke wali kota setempatnya Kan kalo misalnya di Indonesia Mungkin ke RT RW Kelurahan ya Kalo sini ya langsung ke kantor wali kota gitu Mendaftarkan diri Kalo kita tuh jadi warga sini Terus abis itu nih Kita daftar juga ke family doctor Atau dokter umum setempat gitu Yang terdekat sama rumah kita Kalo di Indonesia kan setauku Kita mungkin kalo orang biasa ya Kayak aku ya Jarang punya yang bener-bener family doctor Yang udah langganan gitu Yang udah pasti data kita disitu Karena kan kalo di Indonesia Kita bisa gampang ngedokter mana aja Selama itu mereka menerima BPJS Atau bisa dibayar gitu kan Dibayar pake uang sendiri Nah kalo di Belanda tuh Semuanya sistemnya Pake sistem asuransi atau BPJS Jadi kalo misalnya kita mau Ke dokter umum Atau ke dokter yang khusus untuk Kayak dokter spesialis Itu harus ada rujukan semuanya Dari dokter umum dulu gitu Dan itu kalo dokter umumnya Harus yang sudah kita terdaftar Menjadi pasiennya dia Nah kemarin pas kita pindah Itu kita harus nunggu sekitar 3-4 minggu Sampai kita bisa ada slot Untuk daftar di dokter umumnya Karena mereka sudah full gitu guys ya Terus juga ke apotek Kita belum terdaftar Ke apotek deket sini Makanya tadi aku bilang Oh iya nanti kalo misalnya Aku nanti Kan aku pas hamil tuh aku pake obat guys Pake obat pengencer darah Karena aku ada ribayat Pre-eklampsia dari ibuku gitu kan Jadi aku pake Kinder Aspirin Atau Aspirin yang buat anak-anak Aku minum dari usia kehamilan 14 Sampai 34 minggu Nah itu nanti Mereka bakal kirim Kalo misalnya Aku butuh obat-obatan Mereka langsung bakal kirim Ke apotek yang sudah aku terdaftar gitu Overall ya Hari ini aku udah sibuk banget Terus abis ini Aku bakalan mau Nyuci baju Baju-baju aku aja Karena suami itu gak suka Kalo aku nyuci baju dia Atau baju seluruh isi rumah ini Karena katanya aku nyuci bajunya Beda sama dia Kayak dia tuh harus Abis dicuciin Harus di Kiber-kiber gini lah Masuk ke musim pengering Dan segala macem Kalo aku yaudah Tinggal masuk-masukin aja Itu dia gak suka kayak gitu Jadi aku mau bakalan cuci sendiri Mumpung hasil lagi ada main Bareng sama temennya Aku mau nyuci baju Abis itu Aku mau packing Kalo bajunya udah kering Aku mau mulai packing Karena Weekend ini Sekarang sih sebenernya Masih rirabu guys ya Tapi aku masih ada urusin kerjaan juga kan Sampai Kamis Jadi Hari Jumat Sabtu Minggu Jumat jam 2 pagi tuh Aku mau ke Milan Mau ke Itali Aku excited banget Karena aku nanti Bakalan Ke Italinya itu Tanpa Hasya Jadi aku mau Sama temenku Prita Sama Devita Devita itu mamanya Rosali Temennya Hasya juga Rosali juga ditinggal So bakalan first time banget Aku selama aku jadi ibu Aku bakalan pergi Tanpa anak Jadi Hasya bakalan Sama opa-omanya Pas hari Jumat Sabtu Minggu ini Bakal selama papanya Ya mungkin Kalo temen-temen Di Kalo di Indonesia Mungkin kayak Bakalan bilang Kok bisa sih Pergiatan pak anak gitu kan Tapi ini yang encourage Ini ya Mertua aku sendiri guys Gitu Ya udah Aku sih happy-happy aja Terus Harusnya kan aku Mulai masak lagi Buat tetangga ya Minggu kemarin udah mulai 2 kali 6 minggu ini Stop karena Lagi libur dulu Karena Langganan aku juga lagi Liburan Nah orang-orang tuh kalo di musim Panas Kayak tadi temen-temen liat tuh Rame banget di city center Apalagi cuaca bagus gini ya Orang Belanda tuh Bertebaran Keluar rumah Terus juga mereka menikmati matahari Makan es krim Main air Tuh kayak anak-anak Kita biarin main air Kalo aku sendiri sih Tadi aku mampir-mampir Sekalian aku belanja Yang di justipin nih Kayak gini-ginian Ngumpulin recehan aja lah bun Sambil Keluar rumah yang gak kayak gini-ginian tuh Daripada Aku cuman Jalan-jalan keluar Tapi gak jelas gitu Yaudah ada yang dibeli Tapi udah Udah pasti tuh Udah ada yang kesen gitu Kayak untuk order Nah temen-temen yang mau order Barang justipan Bisa WA ke admin aku Nanti aku taro Nomor adminnya Atau bisa cek di instagram aku At nandagita16 Dan At mamavanhasha Disitu semua barang-barang justipan aku Dari Eropa Atau dari Belanda Ke Indonesia Ribut gak gitu sih Gitu bun Dan by the way Kalo misalnya Untuk Apa kayak biaya kesehatan kayak gitu ya Kita tuh di Belanda Dibilang gratis banget Enggak Kita bayar asurasi kesehatan Sama seperti sistemnya BPJS Tapi Aku kalo gak salah Bayar berdua suami tuh Sekitar 300 euroan Atau sekitar 5 juta Itu bukan paket yang basic Sedikit yang diatas basic Yang lebih coverage Ke semuanya Ada fisioterapi Ada misalnya terapi psikolog Ada Dokter gigi Segala macem Kalo yang mau basic Setau aku sekitar 100 euroan Atau sekitar 1 juta 500 Gitu guys Eh Ya sekitar 1 juta 500 Kalo yang Kalo yang agak Nah kalo yang Di cover lebih banyak Itu sekitar 2 juta setengah Seperti yang aku bilang Dua orang Tadi aku 5 jutaan Tapi hasya Ya dari anak-anak di Belanda itu Tadi si Tante juga nanya Nanda kalo di Belanda gimana Untuk asuransi Tadi aku bilang Iya kenapa sayang Udah Mandinya udah Nih Kamu dingin Mau pake anduk Ini ke dinginan udah Asya Hei 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 Gak boleh galak Asya Asya Oke bun Asya rusuh banget Maaf ya Nelly Tarik tarik bajunya Si Nelly saya kaget Takut sama Asya Iya takut ya sama Asya ya Nah Kalo untuk anak-anak Tadi kita kalo Asya sih gini Kalo kita satu keluarga Pindah Ke dokter umum Yang deket rumah kita Gitu karena kita pindah Keluar kota Asya juga udah pasti Ikut gitu Kesitu dan kalo Anak-anak kita gak bayar Asuransi ya saya Anak-anak gratis ya Anak-anak gratis Sampai umur 18 tahun gitu Jadi Kayaknya anak-anak juga gak bayar Akhir resikonya ya Pokoknya Akhir resiko juga gak ada kan Nah Akhir resiko itu artinya On risk Jadi kalo misalnya kita di treatment Apa sama dokter Spesialis gitu Kalo dokter umum udah pasti gratis Kalo misalnya kita butuh obat Yang gak di cover Atau Treatment yang Lumayan mahal Jadi kita bayar on risknya itu Setahun sekitar 380 euro Atau sekitar 6 jutaan Terus tapi di luar itu Udah semuanya Ditanggung sama asuransi Dan asuransi itu juga dibantu Mereka pemerintah Gitu bun Cuma ya gini Jadi masih bulak-balik Kalo misalnya Itu kan tadi kan Sebenernya dokternya Mau tanya sama aku Aku gimana abis Karena aku kan waktu itu Waktu Hasha umur 2 minggu tuh Aku langsung di terapi kan Waktu Aku lahiran tuh Aku ada traumanya Trauma melihat Hasha Dipasangin alat-alat gitu guys Gitu Aku bilang ya sekarang udah oke Tapi aku gak tau nih Nanti kalo hamil lagi Aku takut traumanya dateng lagi Oh iya Kalo gitu Kita masih tetep Masukin kamu deh Ke daftar pasien kita Nah kalo di Belanda tuh Aku sukanya kayak gitu ya Masih aware banget gitu Masih apa Kayak care banget Kalo kita memang pernah ada riwayat Sesuatu yang Mengkhawatirkan gitu lah Sesuatu yang Harus di concern gitu Harus diperhatikan Nenen Nenen ya Iya Namanya Nelis Mau main Mau main Oh iya Ini harus tutup ini nih Banyak apa Banyak laler Dia mau main luar Nantuk ya si Nelis Guys udah ya segitu dulu ya guys Apa sih Ini nanti banyak laler Mau apa Mau ajak Oh mau mama Mau main juga Udah capek ini mamanya Ya ampun Oh Dia bisa buka sendiri Main pasir Ya udah main lah Main lah sini Tuh Mama Iya mama main sini Kekis Mana sih Aileen sama Damon Iya Gak ada Tuh Asya gak ada capeknya loh Dia padahal gak tidur siang nih anak Iya Mama Mama mau nyuci dulu ya Mama nyuci baju dulu ya Mama mau packing loh Mama keitali Iya Udah Oke om tante udah dulu ya Semoga Kayaknya kali ini Harusnya sih urusan di Utre udah beres gitu ya bun ya Soalnya alamat juga kan udah ganti Udah surat-surat tuh kayak surat-surat dari dinas pajak Apa segala macem itu udah masuk ke alamat sini sih Harusnya Habis ini udah gak ada Janji lagi yang harus kita datangin ke Utre gitu temen-temen So thanks for watching guys And I see you guys in Iya Bye Dia udah tau Bye Kus om tantenya? Emah Emah lagi loh Emah Bye om tante Bye emah Mua Bye bye Assalamualaikum Semoga info kali ini bermanfaat ya guys And I see you guys in my next video Kalau kalian ada pertanyaan bisa taruh di bawah Kumpika Kumpika